Sampai detik ini tadi pagi bangun solat sepupu pun masih kuduakal Kalau dibilang aku hancur, aku hancur Aku gak bisa diriak, aku rawat, aku didik Aku kekak, kenapa? Dia perempuan Sampai aku tahu dua bulan yang lalu terjadi sesuatu yang besarnya dia Aku gak bisa makan Tapi apakah aku harus bikin story? Eh, gue gak bisa makan, guys, gitu Karena gue lagi sedih, guys Kan enggak Bisa hanya ngefitnah orang mulu, ngejelek-jelekin orang mulu Dia kan ngeliat apa ya, sendirinya itu jelek banget, sumpah Seakan tak gentar menghadapi badai hinaan warganet Mail Syaputra kembali muncul dan menguak fakta terbaru terkait pertikaiannya dengan Loli Ia melalui unggahan media sosial, Mail lagi-lagi menebar kabar kalau sebenarnya Loli sedang terlit hutang hingga ratusan juta rupiah Mengingat untuk uang makan sehari-hari saja, Loli pun tak punya Aksi itu sendiri dilakukan oleh Mail lantaran Loli terus menuding dirinya sengaja mencari popularitas lewat kontroversi ini Mirisnya, Loli tak sedikit pun mendapatkan dukungan dari sang ibunda Sebaliknya, Nikita malah lantang memberi support pada Mail Karena baginya, semua ucapan Mail adalah benar dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi Pasalnya, Nikita sendiri mengaku telah mengetahui isu kehamilan Loli sejak lama Sontak saja, semua keributan ini seketika menghadirkan syakwasangka yang akhirnya muncul di benak netizen Apa yang sebenarnya terjadi hingga kini tidak ada yang tahu Parahnya lagi, sebuah isu lain pun ikut menyeruak ke permukaan Dimana banyak yang menuding kalau sebenarnya Loli lah yang sengaja membesar-besarkan masalah ini Guna memancing endorse di media sosialnya Kenapa itu anak tiba-tiba ditanya komentar sama netizen Itu anak ngomong Iya si Babu, Mail kan Babu Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Karena dia lagi sepi endorsan Dia memutar cara, memutar otak bagaimana cara supaya diviral lagi Karena dia harus bayar apa? Dia harus bayar tempat tinggalnya Dia harus bayar makannya Dia harus bayar kesenangannya Dia harus bayar tukang semir kuliahnya Paham kalian? Nih, sekalin aja gue buka Biar kalian jangan ngeyel Ngata-ngatain gue seenak jidat Lo mau ngatain gue apapun terserah Tapi kalau gue dikatain ibu jahat Wah gue tersinggung Tersinggung Menurut aku tuh Mail orang itu suka ikut campur Sok-soan, fitnah-fitnah mulu Kan kalau nggak kayak gitu dia nggak makan Dia kan kalau kayak gitu disuruhan Dia kan itu kayak gitu menjalani tugas Kalau kayak gitu Kalau nggak kayak gitu ya nggak makan dia Emang kerja dia apa selain ngebabu? Selain jadi asisten Bisa hanya ngefitnah orang mulu Ngejelek-jelekin orang mulu Dia nggak ngeliat apa ya Sendirinya tuh jelek banget sumpah Mail itu bukan cuma sekedar kawan Dia itu sudah seperti keluarga Dan sama keluarga juga Dia sudah dianggap seperti keluarga Jadi kalau ada yang ngatain Mail itu babu Kayaknya Dia harus Berkaca Loh Mail gitu-gitu penghasilannya Orang yang kerja di kantor punya Orang yang kerja di kantor punya jabatan aja Nggak bisa ngalahin gajinya Mail satu bulan Itu baru dari IG Dari IG aja dia bisa dapet seratus Terakhir gue lihat transfer Dari Instagram ditransfer ke rekening dia itu Seratus tujuh juta terakhir Lagi juga Mail lu tuh pasti disitu Karena lu tuh kayak gitu karena disuruh kan Lagi juga lu kalau kayak gitu pasti dibayar juga kan Gue mah kasihan sama lu tau gak sih Lu mau gue ini gue bayar juga mau Gue punya kok uang mampu juga gue untuk bayar lo Mail lo kalau pengen gue bayar lo sini kerja sama gue Bisa kok mampu gue Dan Mail tidak perlu pansos Karena sebelumnya dia pernah ikut Almarhum Olga Saputra itu lama Lama sekali bahkan dia jadi orang Kepercayaannya Almarhum Olga Berarti kan dia orangnya jujur Dulu Mimi Mimi Olga Waktu masih hidup Mail adalah salah satu manusia yang tau PIN ATMnya Mimi Olga Saat itu Mimi Olga tuh Pertama kali gue diliatin Apa? ATMnya Mimi Olga Pas lagi ngambil uang gue liat Uangnya itu ada puluhan miliar Dan Mail adalah salah satu orang yang dipercaya Yang tau PIN ATMnya Olga Saputra Berarti dia orangnya apa? Jujur kan? Sementara itu Tak bisa dipungkiri Bahwa meledaknya Isu kehamilan Loli Telah mendorong masyarakat Untuk menyorot tajam Peran Nikita Mirzani Sebagai sang ibunda Tak ayal Berbagai rupa cacimaki pun Dilontarkan ke arah Nikita Seolah jengah dengan itu semua Tangis Nikita Mirzani pun Akhirnya pecah seketika Ia ketika hadir Menjadi bintang tamu Dalam acara Di salah satu stesen televisi Suasta Wanita kelahiran 1986 itu pun Mencurahkan semua jeritan yang sudah lama Membelenggu langkah kakinya Mulai dari betapa hancur hatinya Mendengar isu kehamilan Loli Hingga pertikaian dengan sang buah hati Yang seolah tidak ada habisnya Dalam kesempatan itu Nikita pun sempat angkat bicara Terkait betapa keras perjuangan hidupnya Menapaki terjalnya Langkah kaki Sebagai orang tua tunggal Itu tanggung jawabnya sebagai ibu Sekarang saya balikin Tanggung jawabnya sebagai anak apa selain belajar Jangan dikit-dikit ibu yang disalah Yang tanggung jawab seorang ibu Ibunya ini sendiri loh Cari uang Pernah gak? Kalian tahu Aku minta tolong sama orang Pakai belas kasih ya Menjual kesedihan Kamu gak pernah show itu ya? Gak ada Kamu tahu kan? Gak ada Aku selalu Aku semua berjuang sendiri Pinjem uang sama orang Aku gak pernah Gak ada uang yang sudah Dijalanin gitu Tapi Alhamdulillah Kedua anak ini Askar Karena selalu bawa rezeki Yang berlimpah gitu Kalau gak ada dia Aku gak tahu hidupku kayak apa Makanya Kalau ada yang bilang Dikit-dikit materi Dikit-dikit materi Terus membesarkan anak Itu pake apa Kalau bukan pake materi Selain kasih sayang Nikita masih didoain Loli Sampai detik ini Tadi pagi bangun Salah subuh pun Masih kedua Kalau dibilang Aku hancur Aku hancur Aku gak bisa dihidupi Aku rawat Aku didik Aku kekang Kenapa? Dia perempuan Harus dijaga makotanya Sampai aku tahu Dua bulan yang lalu Terjadi sesuatu yang besar Aku gak bisa makan Tapi apakah aku harus Bikin story Eh gue gak bisa makan guys Gitu Karena gue lagi sedih Guys No he's not too Kan enggak Kakak tau lah Semua gak tau Karena aku berjuang kayak apa Aku gak pernah minta di bela Gitu Tapi jangan pernah Ngatain aku Aku ini punya anak bukan satu Aku punya anak tiga Satu hancur Dua yang harus aku berjuangkan Yang udah hancur Sudah hancur Kalau sudah kurelasan Sudah Jangan lagi aku diunggit-unggit Dibawa-bawa sebagai ibu Yang tak baik lah Lantarin Kalau aku ngantarin anak Itu anak Kamu gini bisa nginjek Bak seutas tali Bak seutas tali yang putus Bila terlalu tegang Kesabaran seseorang Pasti ada batasnya Kira-kira Hal itulah yang dapat Menggambarkan perasaan Nikita Mirzani Bagaimana tidak Setelah lama Tampil kuat dan tegar Menghadapi polemik panasnya Dengan sang buah hati Air mata Nikita Mirzani Akhirnya pecah juga Hal itu seolah menguak fakta Kalau isu kehamilan Loli Benar-benar telah membuat Hati Nikita Hancur berantakan Lantang seperti apa Pandangan dokter Bunda Romi Terkait pertikaian Tiada akhir Antara Nikita Mirzani Dan Loli Dalam kacamata psikologi Serta bagaimanakah pula Bunda Romi mengartikan Air mata kekecewaan Nikita Mirzani Yang akhirnya pecah Dibuat isu kehamilan Loli Jelas memang Kalau ibunya sakit hati Dan sebagainya Mungkin kalau si Art ini berusaha Untuk minta maaf lagi Datang lagi Berulang Untuk kemudian membuat Akhirnya ibunya lunak Ataupun kalau gak ibunya Saudara-saudaranya Itu akan jadi lebih baik Kalau kesalahannya sudah besar Tetap dilakukan beberapa kali Dan berulang kali Jangan dihitung Tapi dia coba Untuk kemudian Dengan cara-cara berbeda Untuk bisa mendekati Kembali ke orang tuanya Dan orang tua Di satu sisi Harus mengetahui Oh itu masih tanggung jawab Walaupun di dunia Mengatakan ini bukan tanggung jawab lagi Tapi kalau dia kemarin Melakukan ini Kesalahannya masih pada masa Dia belum bisa dikatakan dewasa Itu masih tetap tanggung jawab Orang tua Jadi Sakit hati Itu memang bisa Dan menurut saya Luhis Tetapi bahwa Kemudian Mengatakan bahwa Saya gak mau tahu lagi Ya itu memang Harus kita perhitungkan dulu juga Tentang kemampuan anak ini Untuk survive itu seperti apa Bukan itu aja Kemampuan anak ini Untuk bisa kemudian hidup Dengan cara yang benar Bukan salah yang salah Kalau kalian bilang Anak itu cemenin orang tua Tidak ada orang tua Yang menginginkan anaknya Menjadi Bejat Mungkin orang tua kalian kali Kalau di keluarga saya gak ada Tidak ada anak Tidak ada seorang ibu Yang mengikhlaskan Makota anaknya Direnggut oleh gembel Memang mungkin Ini kita harus marah Misalnya sebagai orang tua Karena perilakunya itu tidak baik Sehingga kemudian menyebabkan kehamilan Kalau ini pun betul-betul ya Terjadi ya Dan kemudian menggutuh Apalagi menggugurkan lagi Itu adalah perilaku tidak baik lagi Nah kalau kita lihat Bahwa anak ini sebetulnya Jadinya mungkin tidak bisa Membedakan mana yang baik Dan buruk Dan kemudian Kalau saya lihat Mungkin Tidak ada tempat bagi dia Untuk kemudian berdiskusi Bertanya Sebaiknya seperti apa Mungkin seperti itu Nah Mungkin dia harus dibantu Oleh orang-orang lain Di lingkungannya Mungkin kalau tidak Dengan ibunya Mungkin tante Atau sobar Atau Kakeknya Atau neneknya Mungkin yang bisa membantu Mengarahkan dia Seperti ini Karena kalau Anak tidak mendapatkan Bindingan Dan dia tidak tahu Mana yang baik dan buruk Dia akan tersesat terus Gue tuh selalu bilang Sama anak gue Kalau kamu mau bebas Kamu mau Begini Kamu begitu Gitu ya Tunggu kamu cukup umurnya Kalau kamu udah cukup umurnya Let's say 20 tahun Kamu sudah bisa mencari uang sendiri Kamu punya kehidupan sendiri Ya terserah kamu mau ngapain aja Karena 20 tahun itu adalah umur Dimana orang itu sudah berdewasa Dan sudah mengerti akan Apa sih dunia ini Apa sih konsekuensinya Kalau kita pacaran terlalu bebas Apa sih yang gini-gini gitu loh Kalau bisa Dia mendapatkan bimbingan Untuk bisa membedakan Baik dan buruk Yang tadi saya bilang Moral itu mbak Nah ngajarin moral itu Nggak bisa Ngajarin yang namanya moral Moral itu Yang diajarkan Pertama adalah Empati Kontrol diri Nurani Kainus Respect Itu diajarkan satu-satu Di dalam kehidupan Baru itu bisa Moralnya terstimulasi dengan baik Baru dia bisa Mengontrol perilakunya Dan bisa berperilaku baik Tidak berperilaku yang buruk Gitu Dan kalau menurut saya Itu kan harusnya Dari awal kecil Itu sudah ditanamkan Shapingnya Pembentukannya Sudah harus ada dari kecil Pada waktu dia besar Itu kemungkinan Ada dapat dari lingkungan Tapi kalau di kecil Di masa kecilnya Sudah ada Insya Allah Dia bisa kemudian Membatasi Untuk hal-hal negatif Yang terjadi setelah itu Waktu saya rawat Waktu saya rawat Itu anak bersih Bersih Terawat Terawat Masih perawat Nggak ada video Nggak ada video Nggak Nggak bawa kabur uang orang Terjamin hidupnya Mau apa tinggal Mau apa tinggal minta Dan saya tidak pernah Memaksakan anak-anak saya Untuk mengambil Estakulikurer Yang tidak mereka inginkan Ingat Ya kayak ada Di komen-komenan orang tuh Ngerawat anak kan kewajiban Kalau udah dirawat Anaknya Kewajiban anaknya apa? Patuh sama orang Ayo Coba Kewajiban anaknya apa? Babak baru pertikaian Antara Loli dan Sang Ibunda Yang kini memasuki Babak baru Usai tersebarnya Isu miring Seputar kehamilan Memang telah memancing Perdebatan sengit Di kalangan masyarakat Mengingat Kabar kehamilan ini Harus menimpa Loli Di usianya Yang terhitung Masih sangatlah belia Yakni 17 tahun Ada pihak yang mendukung Loli Dan menyalahkan perlakuan Nikita Dan di sisi lain Ada pula pihak yang 100% Mendukung kerasnya sikap Nikita Lantas seperti apa Pandangan seorang ustad Terkait isu kehamilan Loli Mengingat dirinya Masih berusia belasan tahun Serta belum juga terikat Dalam janji suci pernikahan Seorang wanita Yang hamil di luar nikah Tentunya itu Apa namanya Sangat dilarang Di dalam agama Di Al-Quran disebutkan Wala takrabuzina Kita Mendekatkan diri Kepada hal-hal Yang memicu kepada Perzinahan saja Kita dilarang Terlebih lagi Sampai jatuh Kepada perzinahan Apalagi sampai Terjadinya Kehamilan Dan tentunya Nanti akan Berakibat Kepada Hukum-hukum Tertentu Untuk sang anak Yang tidak berdosa ini Sang anak Tentunya fitrah Alal fitrah Suci Namun Kelakuan daripada Orang tuanya Yang menyebabkan Sang anak Nanti memiliki Hukum-hukum Tersendiri Maka Perbuatan Zina Nabi tegaskan Orang yang berbuat Zina Ketika itu juga Keimanannya Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih lagi Ketika Seseorang Telah melakukan Perzinahan Dan dia Melakukan Aborsi Tentunya Aborsi sangat Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Keadaan Keadaan Yang normal Lain halnya Ketika Aborsi itu Atau Menggugurkan Kandungan Dalam Keadaan Tertentu Nah maka Seyogianya Seorang Wanita itu Harus Memiliki Rasa Malu Yang sangat Tinggi Dan Rasa Malu Dicontohkan Oleh bagina Nabi Muhammad S.A.W Beliau Yang notabene Adalah Seorang Laki-laki Beliau Adalah Paling Asyaddu Istihyaan Paling Kuatnya Paling Tingginya Rasa Malu Yang dimiliki Rasulullah S.A.W Oleh sebab itu Beliau Sempat juga Menyampaikan Al-Hayat Minal Iman Rasa Malu itu Adalah Timbul Dari Keimanannya Seseorang Dan Kita tahu Zaman Sekarang Perempuan Perempuan Baik Perempuan Ataupun Laki-laki Anak Generasi Genzi Dan lain Sebagainya Dibuat Untuk Apa Namanya Hilang Rasa Malu Dengan Aplikasi Aplikasi Tertentu Dengan Tontonan Tontonan Tertentu Sehingga Mereka Dibuat Seakan-akan Rasa Malu Itu Adalah Kolot Atau Kampungan Maka Dari itu Sangat Gampang Sekali Ketika Sudah Rasa Malu Hilang Sangat Mudah Bagi Perempuan Untuk Terjerumus Dalam Kesesatan Atau Kesalahan Kesalahan Yang Fatal Orang Orang Gak Bisa Diatur Lebih Memilih Untuk Bebas Ya Sudah Jangan Disangkut Potkan Sama Saya Lagi dong Itu Kan Pilihan Hidupnya Saya Juga Punya Pilihan Kalau Gitu Kan Benar Perempuan Jika Dikeraskan Akan Patah Jika Dilembekkan Akan Bengkok Jadi Tarik Ulur Nah Disitulah Peran Orang Tua Untuk Selalu Mengawasi Dan Mencari Celah Agar Sang Anak Bisa Ikut Dalam Ajakan Atau Nasihat Yang Baik Nah Selesai Sudah Cumi Lovers Saksikan Terus Cumi Camp In Dep Kabar Lengkap Mendalam Dan Akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Channel Youtube Cumi 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 Terus Cumi Cumi Terima kasih.